Wakil Bupati Bangka Selatan Debbie Vita Dewi bersama Ketua DPRD Bangka Selatan Erwin Asmadi dan Sekda Bangka Selatan Edy Supriyadi menyambut kunjungan Pemka Pemalang di Kompleks Perkantoran Pemka Bangka Selatan. Kedatangan rombongan yang dipipin langsung oleh PLT Bupati Pemalang Mansur Hidayat tersebut untuk bersilaturahmi dengan Pemka Bangka Selatan, sekaligus meninjau kondisi warga asal Pemalang yang ada di lokasi transmigrasi di Bangka Selatan. Pemka Pemalang dipimpin langsung oleh pelaksana tugas Bupati Pemalang Mansur Hidayat bersama Ketua DPRD Pemalang Tatang Kirana. Pejabat Sekda, Mohamad Sidik dan beberapa kepala OPD Pemka Pemalang melakukan kunjungan kerja ke Bangka Selatan. Kujungan tersebut disambut langsung oleh Wakil Bupati Bangka Selatan Debbie Vita Dewi didampingi Ketua DPRD Bangka Selatan Erwin Asmadi, Sekda Bangka Selatan Edy Supriyadi, dan Kepala OPD di Pemka Bangka Selatan. PLT Bupati Pemalang Mansur Hidayat mengatakan, kedatangan dirinya bersama rombongan, selain bersilaturahmi dengan Pemka Bangka Selatan, juga untuk mengunjungi warga asal Pemalang di beberapa lokasi transmigrasi di Bangka Selatan. Sebelumnya, rombongan juga telah berkunjung ke Belitung untuk bersilaturahmi dengan warganya di lokasi transmigrasi. Agenda utama itu, kita selaturahim juga ke Pemka Bangka Selatan. Kita saling kenal, barangkali nanti apa yang bisa dikerjasamakan, bisa dikolaborasikan di Bangka Selatan. Tapi pada penasaran sekarang kita selaturahim dulu, kita ketemu warga kita yang ada di, warga Pemalang yang ada di sini, dan tentunya juga kita melihat wisata-wisata yang ada di Bangka Selatan. Kita melihat wisatanya, nanti kita melihat di situ, kita belajar, mungkin bisa di aplikasikan di Pemalang juga bisa nanti. Sementara itu, Wakil Bupati Bangka Selatan, Debi Vita Dewi, mengucapkan terima kasih atas kunjungan rombongan Pemka Pemalang ke negeri beribu pesona. Menurut Wabupu Debi, warga asal Pemalang yang ada di daerah transmigrasi Bangka Selatan dinilai baik, dan bisa berbaur dengan masyarakat lokal dalam kehidupan bermasyarakat. Bapak Selatan, Sehingga mengucapkan selamat datang kepada Bapak-Tel Tidupati Pemalang, Jawa Tengah, berserta istri, berserta Pak Sehingganya, UPD-UPD, dan sebuah rombongannya. Ini satu kebanggaan dan suatu, apa, kestiraturan yang membuahkan hasil, insya Allah, ya Pak. Pertama, Bapak akan berkunjung, Bapak-Tel Tidupati akan berkunjung ke desa Sipalimah, di mana, di situ banyak penempatan ekstras migrasi dari tahun 2000-1997. Nanti beliau akan kita bawa bertunjung bersatu lagi dengan masyarakat Pemalang yang ada di desa Sipalimah, dan harapan kita mudah-mudahan dengan tunjungannya Bapak-Tel Tidupati berserta rombongan, membawa suatu keberkahan untuk tangkap Pegas Selatan. Mudah-mudahan bukan hanya selatu rani saja, Pak, kami juga mengajak Bapak untuk berkeliling, berwisata, melihat ikon-ikon kuliner-kulineran lah, khusus di Bapak Selatan. Diharapkan kunjungan tersebut dapat memperarat hubungan antar kedua kabupaten, dan saling mendukung dalam memajukan daerah masing-masing. Dari Kabupaten Bapak Selatan, Bangka Blitung, Huiwin Susino A.I News melaporkan.